Intro 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Keluarga Muslim program 60 menit Hadir lagi di hadapan anda pada kesempatan kali ini Ini spesial karena kita Kehadiran tamu Yang sahabat keluarga Muslim mungkin sudah Tidak asing lagi, nanti kita akan Banyak cari informasi dari beliau Terkait dengan Ini sesuatu yang Perlu juga diketahui khususnya Bagi sahabat keluarga Muslim muda di rumah yang Ingin mungkin belajar Atau melanjutkan pendidikan ke Luar negeri Nah tentunya sebelum saya Sapa saya penara sumber kita di kesempatan kali ini Saya ingatkan kepada anda Anda bisa menyaksikan program 60 menit Serta program salam TV lainnya Dari satelit telko merah putih Atau dari TV berlangganan My Republic Channel 285 Serta dengan mudah bisa mengakses Semua program salam TV dari Handphone Android anda Caranya gampang sekali Silahkan anda install aplikasi salam TV Dari Google Play Store Dan tentunya sahabat Muslim seperti biasa Saya selalu meminta kepada anda Untuk menjadi donatur salam TV Silahkan anda berinfak Seikhlas hati dan transfer Ke rekening salam TV peduli Nah berapapun nilai infak anda ini Sangat berarti sekali untuk salam TV Tentunya supaya kami bisa tetap Terus mengudara untuk anda Nah sahabat keluarga Muslim Langsung saja ya Kali ini episode khusus 60 menit Bersama dengan Ustadz Muslim Al-Mandogia Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Abrawar Ya apa kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Nah sahabat keluarga Muslim ini Sudah tidak asing ya Dengan Ustadz Muslim ini Ini kalau kita lihat Perjalanan salam TV dulu Juga tidak Lepas dari partisipasi beliau Menjadi host program Tahsin dulu ya Seperti berapa tahun Ustadz? Tidak nyampe setahun sih Tidak nyampe setahun ya Paling sekitar 8 bulanan gitu 8 bulanan itu waktu salam TV Mulai berdiri dulu ya Booming-boomingnya lah Booming-boomingnya Kemudian beliau memutuskan Untuk berhenti dari program tersebut Karena harus melanjutkan pendidikan Bisa dikatakan bukan melanjutkan ya Ustadz ya Sebenarnya Ustadz kan sudah Sudah selesai Menjadi mahasiswa di Stai Asunah Iya benar Kemudian ada kesempatan untuk mengikuti Pendidikan gratis di Universitas Madinah ya Islam Madinah Di Universitas Islam Madinah Kemudian Ustadz ini Menjadi salah satu yang terpilih dari Berapa orang tuh di Indonesia Yang lolos ke sana Yang mendaftar itu puluhan ribu ya Puluhan ribu Yang diterima cuma sekitar 300 orang Sekitar 300 orang dan salah satunya Ini Ustadz Muslim Kita akan dengar cerita bagaimana Dulu beliau Punya inisiatif Ini kan udah lima tahun Hampir lima tahun di Stai Asunah Istilahnya sudah dari SD SMP SMA Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah tinggi Itu kan artinya memang sudah Apa namanya bertahun-tahun Bergelut di bidang pendidikan Menjadi pelajar istilahnya Mahasiswa Kemudian ada kesempatan untuk melanjutkan Bukan melanjutkan Memulai lagi Ke Universitas Islam Madinah Apa motivasinya waktu itu? Yang motivasi pertama Pada saat saya ingin Benar-benar kuliah di luar negeri Universitas Islam Madinah Yang ada di kota Madinah Awal-awalnya itu Terus terang saja Bukan untuk menuntut ilmu Niat pertama tidak Itu aja Yang niat pertama saya itu adalah Bisa kuliah Bisa Haji dan Umrah Gitu ya Karena memang Kalau untuk menuntut ilmu Oke memang disana itu adalah Peluang besar kita untuk Belajar ilmu sama Ulama-ulama Aslinya langsung gitu ya Tapi kan Artinya kalau Menuntut ilmu Dimana saja boleh Gitu Tapi niat pertama saya Motivasi yang pertama saya Rasakan Pada saat saya diterima Dan ingin kuliah ke sana itu Cuma Ingin mendapatkan Haji dan Umrah Oke Itu aja Tapi lambat-lahun Alhamdulillah Niat pertama dan kedua itu Jadi tergabung Jadi Bisa haji Bisa Umrah Dan bisa menuntut ilmu Belajar sama ulama-ulama Di kota Madinah Insya Allah Bisa Ustaz ceritakan Prosesnya Bisa Terpilih Dari puluhan ribu Salah satunya Ustaz Begitu Gimana tuh prosesnya Saya juga heran Kok bisa terpilih Jujur Saya juga heran Kok bisa terpilih Yang pertama Sebelum kita Mendaftar Gitu ya Kita Mendaftarnya melalui online Tetapi Berkas kita itu lengkap Harus Ya Ada paspor dan lain sebagainya Gitu ya Kemudian juga Harus Wajib Diterjemahkan Ke bahasa Arab Semua berkas kita Baik Ijaja Akte dan lain sebagainya Itu pakai Ijaja SMA berarti Ijaja SMA Oke Karena memang Waktu itu saya Ikut pendaptaran Online Pendaptaran online Itu Pada saat Saya Masih Semester 7 Tahun 2015 Oke berarti Sebenarnya waktu itu Di STA Asuna sendiri Belum selesai Belum selesai Oke Nah jadi 2015 Mendaftar Dan saya Waktu itu Masih semester 7 Di sekolah tinggi agama Islam Asuna Yang ada di Tanyungurawa Biasanya Biasanya Itu tiap tahun Ada penerimaan Atau Pengumumannya datang Nah Tetapi Kodor Allah Di angkatan saya Itu 2 tahun Nah Jadi Alhamdulillah 2016 Kan belum ada pengumuman tuh 2016 Saya selesai Di sekolah tinggi agama Islam Asuna Di Wisuda Nah 2017 Baru keluar namanya Nah Di pertengahan 2016 Kan saya udah selesai Dan kita pengabdian Kita kan wajib pengabdian Setelah Selesai di kuliah STA Asuna Kita pengabdian Pengabdian 1 tahun Nah pengabdian setahunnya Di radio dan salam TV Gitu ya Nah Alhamdulillah 2017 Selesai pengabdian Dan 2017 itu Pengumuman Namanya Pengumumannya Itu Pengumumannya keluar Kalau tidak salah Itu Jam 12 malam Bulan 3 Tanggalnya saya lupa Karena memang Pengumumannya itu Keluar Selalu itu Habis isya Kalau kita kan habis isya Jam kita kan 4 jam Perbedaannya Kita jam Disini jam 8 Disana jam 12 Jadi Pada saat saya Masih jaga radio Kita kan pengabdian radio Nah Di telpon teman Di telpon teman Bang Abang lulus Katanya gitu kan Kita kan udah pasrah nih Biasanya setahun sekali Pengumuman Ini 2 tahun Kok gak kalau keluar Gitu ya Tiba-tiba di telpon Tengah malam Bang Abang lulus Bang Saya itu masih Posisi baru bangun Kita kan Kalau baru bangun Ngangkat telpon Kan kayak masih Gimana gitu Posisi kayak Bingung gitu kan Telpon Betul lah lulus Orang 2 tahun kok Gak biasanya Biasanya setiap tahun lulus gitu kan Iya bang Coba cek dulu gitu kan Saya cek dari Apa Komputernya Dari online Saya cari namanya Kok gak ada gitu ya Kok gak ada Sampai 3 kali Sampai 3 kali Saya lihat Subhanallah Langsung saya syukur Gitu kan Iya lulus gitu Kok bisa lulus ya Nah Pas Pas Tau informasinya Teman-teman gitu kan Teman-teman ini Angkatan kita juga Yang memang Kelimuannya mereka Lebih tinggi dari saya Gitu kan Nis TSN Engkau kok bisa lulus Gitu ya Aku juga heran Padahal berkas Aku gak terjemahkan Saya mendapter Sama sekali Gak ada terjemahan Berkas yang saya terjemahkan Padahal itu syarat Memang wajib ya Syarat wajib utama Syarat Mereka kan Gak mau Baca-baca Yang kayak gitu Contoh lah Kita daftar di kampus-kampus Di Indonesia Aja dulu gitu kan Berkas kita Yang pertama Gak lengkap Nah Disana kan Peraturannya Wajib Yang pertama itu wajib Wajib Diterjemahkan Ke bahasa Arab Sama sekali Gak ada Saya terjemahkan Dan saya lulus Subhanallah Dan teman-teman bilang Kok bisa lulus Kau kan gak Kau terjemahkan Ini mau berkas-berkasmu Saya juga gak tau Memang Waktu saya Mendapter itu Yang pertama kali Yang saya lakukan Adalah doa dari orang tua Jadi Sebelum saya Masukkan berkas saya Ke online Saya telpon dulu Pak Pak Saya mau daftar Ijinkan Biar saya lulus Pertama mereka Gak izinkan Nanti disana Perangan Dulu kan Waktu Mesir itu kan Dulu 2011 kan Gencarnya Ada kayak Penggulingan-penggulingan Gitu Gitu kan Nah Dulu kan kabarnya booming Di Indonesia Dan orang tua saya takut Saya dulu sempat Mau berangkat ke Mesir 2011 Cuman Karena mereka Gak bolehin Orang tua gak bolehin Pada saat itu Seperti itu Kejadiannya Nah Sudah Setelah itu Teman-teman Bingung Kok bisa lulus Gitu kan Saya bilang sama mereka Memang waktu itu Waktu saya Daftar online Pertama kali Adalah saya izin orang tua Kemudian Kita kan biasanya Kalau mau Apa Kemadina itu Harus ada Mokobala dulu Mokobala itu Artinya Ada ikut Dauroh Selama dua minggu Dan ada ujiannya Kayak workshop gitu ya Kayak workshop Tapi selama dua minggu Kita belajar-belajar Ilmu agama sama Langsung dosen-dosen Universitas Selamadina Datang ke Dulu waktu di Medan Salah satu pesantin Di kota Medan Saya ikut Waktu bulan syawal Nah ikut Dan ikut daftar Gitu kan Pada saat selesai workshop Selesai acara seminar Selama dua minggu Ya kan Memang pada saat pembelajaran Saya selalu disuruh Baca Qur'annya Pada saat pembelajaran tafsir Karena kan kemarin kita Ada pembelajaran tafsir Daurohnya bersama Sheikh Yang dari Universitas Selamadina Nah Saya selalu disuruh Baca Qur'an Gitu kan Kemudian pada saat selesai Dauroh Sebelumnya saya nulis Saya nulis Seperti bahasa Arab Di kertas Gitu kan Saya sampaikan Sama Sheikh nya Melalui tulisan itu Sheikh Saya Dari keluarga yang Bisa dikatakan Orang tua saya yang mau alaf Mama saya kan mau alaf Gitu kan Mama saya mau alaf Saya ceritakan disitu Kemudian Kampung saya itu banyak 80% nasrani Bahkan 90% Kalau di desa saya itu Di dosen saya itu Cuma sekitar 12 orang yang Islam Yang lain nasrani Seperti itu Gitu kan Sudah Nah Dan ternyata langsung diterima Surat itu Sama Sheikh itu Saya itu bagian dari dosen Dosen itu Yang mengajar kita Dosen kampus Madinah Yang mengajar kita Kita dauruh di Madinah Alhamdulillah terima Rupanya saya ingat-ingat Kemungkinan besar sih Kemungkinan besar Faktornya ada dari situ Karena informasi dari Abang-abangan kelas kita Itu ada nilai plusnya Seperti itu Ketika daerah kita Merupakan daerah minoritas Kemudian Ada Kita bukan dari keluarga Yang bisa kita katakan Kiai gitu kan Disana ada nilai plus kita Kita diterima Setelah singkat Cerita Saya diterima Di Universitas Islam Madinah Oke Artinya ketika Apa namanya Memenuhi syarat Berkas awalnya tadi tuh Untuk persyaratan Masuk mendaftar Ke Universitas Islam Madinah Hanya Menyiapkan berkas Kemudian Ditranslatekan Ke dalam bahasa Arab Kemudian dikirim Via email Iya via email Oke Nanti kita tanya juga Ke Ustadz Muslim Seperti apa Sebenarnya Universitas Islam Al-Badinah itu Mungkin dari sudut Pandang Ustadz Muslim ya Profilnya seperti apa Kemudian Belajar apa saja Disana Dan bagaimana Cara atau Proses Pendaftaran Setelah tahun Apakah memang buka Setelah jeda Kami akan kembali Untuk anda sahabat Keluarga Muslim Jangan kemana-mana Tetap di program 60 menit Sahabat Keluarga Muslim Program 60 menit Hadir lagi di hadapan anda Dan masih bersama Ustadz Muslim Al-Mandoge Ustadz Ini tadi menarik ya Kalau kita dengar ceritanya Apa namanya Yang seharusnya Prosesnya itu Memang Wajib Mentranslatekan Berkas-berkas Kedalam bahasa Arab Tapi yang Ustadz Lakukan Pertama Apa namanya Berkasnya itu Lupa Mungkin ditranslatekan Atau memang Bukan itu Memang Saya niatnya Lulus Nggak luluskan Di tangan Allah Udah gitu aja niatnya Jadi memang Kirim aja berkasnya Ternyata mungkin ada Catatan lain Dari pihak kampus Yang akhirnya meloloskan Ustadz Muslim Baik Kemudian Ustadz Mungkin Dari sudut pandang Ustadz Melihat kampus Universitas Islam Madinah ini sendiri Sebenarnya Seperti apa sih Dan Belajar apa saja Di sana Kemudian Apakah tiap tahun Setelah sekarang ini Rutin Memberikan informasi lagi Soal penerimaan Mahasiswa baru Dan seperti apa Biasanya Informasi yang dibagikan Ke masyarakat Baik Kita tahu bahwasannya Kampus Universitas Islam Madinah Ya Salah satu kampus Terbaik di dunia Ya Dari segi agama Oke Dan Kenapa juga Kampus terbaik di dunia Secara Lokasi juga Iya Karena memang Tepat Di kota Di kota Madinah Kembali keilmuan agama itu Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Petunjuk Rasulullah Ada di Kota Madinah Makanya wajar saja Teman-teman saya yang mereka Kuliah di Sudan Mereka kuliah di Maroko Mereka kuliah di Turki Mereka kuliah di Mesir Kemudian mereka Kuliah di Jordan Gitu ya Mereka Sudah selesai nih mereka Kuliah di sana Ada yang semester 7 Ada yang semester 5 Tapi mereka Berangkat ke kampus kita Mereka lulus Mereka tinggalkan Kampus-kampus yang Mereka dulu Kuliah di sana Karena memang Keutamaan di sana itu Luar biasa Jadi Semua kita dibiayain Dikasih tempat tinggal Iya Dikasih Tempat tidur Iya Dikasih lemari Iya Tempat tidurnya lengkap Bantal Bantal Kemudian Kasur 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 udah jelas Kemudian juga Sepri-seprinya Gitu kan Ada pelayannya berarti Atau kita sendiri yang Ngurus keseharian Nanti Kalau ngurus keseharian kita Kita sendiri Artinya Itu cuma pas Awal kedatangan saja Diberikan sama mereka Nah kemudian juga Di sana itu kan Bangunannya mewah Kemudian fasilitasnya mewah Namanya school internasional kan Perkuliahan yang internasional gitu Kemudian juga Kita Yang enaknya itu Kita di sana itu Dapat uang saku Tiap bulan Kita udah belajar Khusus yang Dapat beasiswa ini tadi Atau bagi seluruh Kalau di sana itu semua Yang kuliah di sana itu Pasti beasiswa Oh gitu Itu dia Jadi di sana itu Ada sekitar 60 negara Yang lulus di sana itu Sudah pasti beasiswa Oh jadi tidak ada Pendaftaran istilahnya Regular Tidak Tidak ada Tapi Ada 2 tahun belakangan ini Itu yang mau kuliah di sana Dengan badai sendiri Itu ada Tapi cuma segelitir orang Biasanya mereka nanti Kalau udah kuliah di sana Nanti daftar lagi Untuk ngambil gratisnya Karena langsung lulus gitu Langsung lulus Jadi makanya 95 persen Bisa katakan 97 persen lah Yang kuliah di sana itu Itu semua beasiswa Jadi Udah beasiswa semua kuliah Kita dapat uang saku Sekitar 3 juta per bulan Insya Allah Udah enak banget gitu kan kuliah Itu makan juga udah ditanggung Kalau makan itu Dari uang beasiswa kita itu Yang 3 juta Ada subsidi Ya subsidi paling sekitar 500 ribu lah Tapi udah puas makannya Udah 3 kali sehari Kemudian juga di kampus itu Gak cuma agama saja di sana Di sana itu ada Bagian teknik Kemudian Kalau tidak salah sekarang itu Mau dibuka pendokteran Kemudian juga di bagian insinyur Ya Kemudian bagian bahasa Jadi Kemudian bagian Kimia gitu Udah dimulai Mulai digalakkan lah Artinya Kita kan Jadi seorang muslim itu Kalau bisa Ya Selain kita pendidikan agama kuat Tapi pendidikan umum juga Kita punya seperti itu Masya Allah Ya ini luar biasa Ternyata Saya pikir tadi awalnya Apa namanya Peserta umum Ya calon mahasiswa umum pun Bisa mendaftar Ternyata Maksudnya Bisa secara regular gitu Yang ada iuran per bulannya Ternyata memang semua Beasiswa Bagi 60 negara Bagi yang lulus disana lah Kalau udah lulus udah pasti Angkatan Ustadz Muslim Itu berapa orang disana Kita itu yang lulus Hampir 300 Tapi yang berangkat Sekitar 280 Karena udah ada yang meninggal Itu dari Indonesia aja Dari Indonesia Belum lagi dari negara-negara lain Belum lagi negara-negara lain Jadi Mahasiswa terbanyak Yang diterima di dunia Itu Indonesia Indonesia Jadi Dan mahasiswa terbanyak Di kampus itu Indonesia Kita ada sekitar Waktu Zaman saya dulu Kita hampir sekitar 1000 orang Dari Indonesia aja Dari Indonesia Itu dari jenjang Paling bawah ya Jenjang bahasa Sampai yang S3 nya Oke oke Nah kalau untuk informasi Yang dibagikan dari pihak kampus Sendiri ke masyarakat Untuk proses penerimaan Calon mahasiswa barunya Tiap tahun Tadi kan disebutkan Ustadz kan memang Mereka bagikan Bagaimana mereka membagikan Informasinya itu Apakah memang mengunjungi Website tertentu Atau memang dibagikan Secara email Ke kampus-kampus Atau ke sekolah-sekolah Begitu Ustadz Iya Biasanya Nanti itu Abangan-abangan Kelasnya yang informasikan Nah Kita kan disana Namanya punya PPMI ya Kayak ikatan alumni Iya Bukan ikatan alumni Jadi Jadi Kayak Kita itu disana Contohnya Kita di sekolah Biasa Organisasi Nah disana itu Namanya PPMI Apa namanya Perhimpunan pelajar Mahasiswa Indonesia Oke Nah mereka disana Nanti yang Mengkoordinir Ada beberapa orang lah Yang memang Langsung yang Melantik mereka itu Pihak pemerintah Indonesia KJRI Nah jadi gak asal-asal gitu Resmi gitu Resmi Dan itu diakuin Di kerajaan Saudi itu sendiri Jadi Nanti mereka yang share Ke Ke link-link Ke link lah gitu Ataupun Informasikan ke FB Atau media sosial yang lain Seperti itu Sudah Nanti kadang Diinformasikan sama kita Sebagai alumni Kalau informasikan Pemendaftaran Mahasiswa Madinus Sudah dibuka Kita informasikan Ke media sosial kita Dan nanti mereka akan tahu Oke Nah Ada syarat khusus Tidak misalnya Ketika Sekolah di Indonesia Calon yang Mau daftar ini Harus punya Pendidikan Di bidang agama Kemudian Nilai-nilai-nilainya Harus tinggi Raking satu Gitu Nah Apa namanya Syarat-syaratnya itu Secara Secara Urgen Itu gak ada Gak ada Gak Gak mesti Kamu itu Harus hampel Quran Gak mesti Kamu itu harus Bisa bahasa Arab Tidak Jadi disana itu Ya Kalaupun Kita dari Sema Kemudian dari Sekolah-sekolah umum Gitu ya Sekarang kan banyak Orang Mainsetnya Lari gitu ya Artinya Oh Takut-takut kuliah disana Nanti gak bisa bahasa Arab Ngapain gitu ya Karena memang Sana kan Dari kita Bagi bahasa Arab Semua gitu ya Nah nanti Ketika Yang intinya Daftar aja dulu Lulus Apapun caranya Disana Allah akan mudahkan Buat kita Karena disana Ada program bahasa Jadi nanti teman-teman Yang gak bisa bahasa Arab Itu Mereka bisa masuk bahasa Sekitar 2 tahun Sampai 3 tahun Udah Dan itu Porsi kita dengan mereka Sama Dapat uang saku Dapat tiket pesawat Tiap tahun Ya Dari kerajaan Saudis Oke Nah setelah Daptar Kemudian dinyatakan Lulus Setelah itu Apalagi prosesnya Sampai kita Benar-benar sampai Ke Universitas Islam Mbak Dina itu Nah Sebelum saya Sampai ke sana Gitu ya Saya Teringat nih Teringat Dulu Waktu saya lulus Saya telpon orang tua Mak Lulus nih mak Pak lulus Kuliah di luar negeri Udah lah Gak salah Ngapain kuliah lagi Kan memang S1 Kan S1 lagi disana Ngapain kuliah lagi S1 pun S1 lagi Gak capek rupanya kau Gitu lah Apalagi jauh kali Saya kan anak bontot Misalnya anak terakhir Laki-laki Gak salah Gitu kan Pertama Gak dibolehin Gitu Baru saya sampaikan lah Kelebihan-kelebihan disana Mak Aku nanti disana bisa haji Bisa umrah Bisa dapat uang saku banyak Gitu kan Nanti kalau aku Aku janji mak Nanti kalau aku Dapat uang saku Nanti aku kasih mama Tiap bulan Nah gitu kan Alhamdulillah Tapi Kendalanya itu Saya gak punya duit Gitu kan Tapi subhanallah Gak punya uang ini Maksudnya untuk berangkat Gitu Ini kan Salah satu proses Kita berangkat kesana Gitu ya Saya bingung Memang saya dulu pernah Duit punya gaji disini Gitu kan Cuman kan Kalau untuk dikumpul Sampai juta kan Gak mencukupi Nah subhanallah Saya berdoa sama Allah Gitu kan Berdoa Ya Allah Aku pengen kesana Gitu kan Tapi aku gak punya duit Gitu kan Aku stop aja Gak usah lanjut lagi Gitu kan Subhanallah Pada saat saya duduk Biasanya saya kan duduk Di satpam tuh Satpam kampus Nah datang bapak Datang bapak Dia jalan Habis sholat Habis sholat nih Sholat di masjid depan Jalan Kampus Dia ngobrol-ngobrol Gitu kan Jadi Sikat cerita Jadi beliau nanya Jadi Sat nanti UIS 2 Belum tau pak Saya gak ada duit juga Saya gak ada niat Pengen dapat duit Dari beliau Gitu kan Kebetulan saya lurus Madinah Oh Lurus Madinah Sayangkala gak berangkat Kebetulan Orang yang tinggal di rumah saya juga Ini Lurus Madinah Gitu kan Kenapa namanya pak Randy Saya cari Memang ada gitu kan Ya namanya gak Punya biaya gak Mungkinlah berangkat pak Gitu kan Nanti gara-gara kesana Utang ke bank Gak bermanfaat Gitu kan Lah Udah sih Tapi sayangkala Gak dilanjutin Katanya beliau gitu kan Supanya Udah beliau Kita bisa nih Dia udah pulang Sat Saya pulang dulu ya Saya ranya Tiba-tiba Balik lagi beliau kan Balik lagi subhanallah Balik lagi Sat Bentar Sat Dipanggilnya saya Ke jalan itu Jalan depan Di salam dia kan Sat Saya siap bantu 10 juta Subhanallah Besoknya Besoknya Habis salat subuh Saya telponnya Sat Saya di depan nih Masuk mobil Masuk mobilnya Dikasih langsung 5 juta 5 juta Saya kan Gak pernah dapat langsung duit Langsung 5 juta gitu 5 juta Besoknya di Transport 2,5 Besoknya di Transport 2,5 Genaplah 10 juta Jadi Disitulah mulai semangat Saya berangkat ke sana Alhamdulillah Saya bisa berangkat Gitu kan Namanya Pak Haji Pak Haji Ihsa namanya Ternyata beliau ini Orang nomor 1 Untuk tingkat Provinsi Bagian BUMN Pegadaian Nah Dan Dari situlah Saya bisa berangkat Dan subhanallah Kita kan pemberkasan Sampai hampir 2 bulan Jakarta Saya tinggal di rumahnya Di Jakarta Dia punya banyak rumah Di Jakarta Ada sekitar 4 atau berapa Saya tinggal di rumahnya Di Jakarta Yang lantai Saya di lantai Pokoknya Alhamdulillah Saya tinggal di sana itu Sama sekali Gak bayar apa-apa Bahkan makan Nanti Bang Bang Reni Kebetulan yang Saya sama beliau Lulis juga Beliau tinggal di rumah Bapak itu Memegang tafisnya Gitu kan Sudah Nanti saya Dimasakin sama Bang Reni itu kan Yang satu Sama saya Saya bilang Gak usah bang Ini kan Ini dari Pak Isan Subhanallah Alhamdulillah Jadi saya Proses Di sana Di Jakarta Proses dulu Ngelegis-nglegis semua Resmi Gitu kan Sudah Kita bulan Hampir 2 bulan saya di sana Hampir 2 bulan saya di sana Hampir hampir Sebelit saya Karena kan hidup Jakarta kan Ekonomi harus banyak Gitu kan 2 bulan Alhamdulillah Bulan 10 Tanggal 13 Kita berangkat Kita berangkat Dari Bandar Soekarno-Hatta Sampai di kota Tanggal 14 Kalau gak salah Sampai di Di Madinah Terbang Saya Saya kan Gak nyangka bakalan Bisa naik pesawat Saudi Airlines Gitu kan Gak Gak Terbayang saya Saya waktu Santan dulu Siapa udah pernah naik pesawat Tujuk tangan Padahal belum pernah naik pesawat Dua tangan Dan 9 jam di atas pesawat kan Subhanallah Naik pesawat Saudi Saya pertama naik Baru turun lagi Kena sangking bahagianya gitu Jadi Sudah Saya naik lagi Alhamdulillah Saya sampai di kota Madinah Gak nyangka gitu kan Subhanallah Langsung saya Syukur Di apa itu Di bawah pesawat itu Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah Pokoknya lancar lah Lancar Alhamdulillah Ada keuangan ada Itu kan Kemudian sampai sana Dua minggu kemudian Kan pakai duit kita dulu Kemarin berangkat Naik pesawatnya Diganti sama pihak Kerajaan Saudi 10 juta Jadi saya Mengingat janji Saya kepada Mak saya gitu Kepada mama Nah saya kirim Kepada mereka duit ini Jadi mereka bahagia Semua prosesnya itu Ini bermudah sekali Ini tanda-tanda Diridoi Alhamdulillah Memang kalau Dirido orang tua itu Harus kita dapatkan Mau apapun yang kita lakukan Oke Masya Allah Baik sahabat keluarga muslim Kita akan lanjutkan lagi Nanti perbincangan kita Dengan ustaz muslim Ceritanya Seperti apa hidup di sana Kemudian kabarnya Beliau juga Terpilih ya Menjadi Petugas Haji Tahun 2018 Nanti kita dengar ceritanya Setelah jeda Kami akan kembali Untuk Anda tetap di program 60 menit Kembali lagi di program 60 menit khusus hari ini Kita 60 menit bersama Ustadz Muslim Al-Mandoge Nama Itu Al-Mandoge itu marga? Al-Mandoge itu Kebetulan saya tinggal di Dusun 1 Desa Utabagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandage Kabupaten Asahan Semata Utara Nama daerah Nama kecamatan Nama kecamatan Bukan marga? Bukan Jadi saya pengen Karena Di dusun saya itu Kan 90% Mas Rani Jadi orang bilang Bahkan dulu orang pernah bilang Kampung Hitam Karena gak muncul disana Ada orang Islamnya gitu Jadi Saya pengen Saya dari sana loh Gitu Jadi kita kan harus bangga Dengan keislaman kita Bahwasannya Walaupun kita ada minoritas Seperti itu Jadi dari situ Mandage itu kecamatan Nah Ustadz Dari cerita Ustadz tadi Ketika sudah Dinyatakan lulus Kemudian berangkat ke Madinah Artinya kita Setidaknya safe Secara finansial disini ya Menyiapkan waktu itu Sekitar 10 jutaan Itu sebenarnya Lebih ke uang Transportasi Dan biaya Terjemah Terjemah Karena saya dulu kan Belum terjemahin Oh itu pakai biaya lagi ya Pakai biaya Oke Karena mereka disana harus Menerima berkas itu Yang aslinya Terjemah Oke kemudian Biaya Untuk bisa bertahan hidup Sebelum benar-benar Berangkat ke sana ya Seperti tadi Ustadz ceritakan Kan segala bentuk Administrasinya Harus dileget Dan lain-lain Dan harus stay di Jakarta Memang ya dulu ya Untuk bisa Menyiapkan semua berkas Supaya gak Bolak-balik Bolak-balik ya Oke nah itu 10 juta Kemudian uang berangkatnya Dipakai uang dulu Tapi nanti diganti Sama pihak Iya benar Kerajaan Artinya memang sebenarnya Setelah kita disana tuh Uangnya tuh memang Maksudnya kita gak ngeluarin Biaya lagi sebenarnya kan Malah diganti gitu Malah ditambahin Malah ditambahin Digantinya itu bukan Sebesar uang yang kita keluarkan Tapi memang mereka Udah nentuin budgetnya Udah nentuin budgetnya Oh udah nentuin budgetnya Tapi melewati dari Penggunaan kita Indonesia Jadi ada Lebihnya lah gitu Oke Baik Kemudian sudahlah Sampai di Madinah Ketemu tidak dengan Ulama-ulama yang tadinya Bertemu di Medan Dan ada gak pernah Kalau pas ketemu Pernah nanya gitu Ceritanya memang bener gak Dari tulisan Ustadz itu berpengaruh gitu Terhadap kelulusan Ustadz Kalau yang seperti itu Kita jumpa langsung sama Yang Kita pernah belajar di Medan Sama beliau Gak ada Gak ada ya Ada yang jumpa juga Cuma kemarin itu Mereka Apa namanya Berangkat sama teman-teman mereka Saya Kebetulan ada kegiatan lain gitu kan Jumpa tapi cuma satu orang aja Nah saya Dan yang seperti itu Gak mungkin kita tanyakan lagi gitu kan Syekh Apaku dari sini Lulusnya Oke Jadi Disana pun memang Selama Menuntut ilmu disana Belum ada ketemu Sama ulama yang datang ke Medan kemarin Yang mengajarkan kita Tidak ada Tidak ada ya Baik Kemudian Ustadz Sistem belajar disana Itu seperti apa sih Sama tidak seperti di Indonesia Kalau disana itu Lebih Mengarah kepada hafalan ya Lebih banyak Oke Ustadz kemarin kebetulan Ngambil jurusan apa Disana Saya ngambil Fakultas Da'wah Wa'usuluddin Oke Nah Jadi disana itu Fakultas Da'wah Wa'usuluddin itu Jadi satu Kalau di Indonesia kan Dua Ada Fakultas Da'wah Ada Fakultas Wa'usuluddin Dipisah ya Kalau disana satu Jadi sistemnya disana Belajar mengajarnya sama Seperti disini Tetap muka Sama Di dalam ruangan kelas Masuk jam setengah Setengah lapan Pagi Pagi nanti jam lapan masuk Kemudian 12.45 keluar Oke berarti Tidak jauh beda ya Tidak jauh beda Sama aja Hari belajar Hari belajarnya itu Dari hari Ahad Minggu Jumat Sabtu Libur Oh liburnya Jumat Sabtu Ahad Kamis Belajarnya Ahad sampai kamis Minggu sampai kamis Kemudian Tadi kan belajar Dari jam lapan Sampai jam dua belasan lah Setelah itu Ngapain lagi Tidak ada lagi Yaudah Terserah Mau istirahat siang silahkan Kemudian habis asar Biasanya habis asar itu kita Dari bus kampus Disidiain Untuk Belajar di Masjid Nabawi Jadi tiap sore itu Kita kan Solatnya di Masjid Nabawi Itu wajib Tidak wajib Siapa yang mau Siapa yang gak mau Siapa yang gak mau Soal di Masjid Nabawi Selainnya gratis Bus gratis Jadi kita tiap hari Ambil tiap hari Kita ke Masjid Nabawi Selalu disana Belajar sama Ya dosen-dosen kita juga Di Universitas Madinah Macam Ada dosen kita disana itu Sheikh Suleiman Arruhaili Kemudian Sheikh Ibrahim Arruhaili Kemudian Sheikh Abdul Razak Juga Kemudian ayah Sheikh Abdul Razak Abdul Mahzina Labad Yang ahli hadis Kota Madinah Dan Masyik yang lain Alhamdulillah Artinya disana Kehidupan Sehari-hari Pelajarnya Ini santai ya Maksudnya gak Yang seperti mungkin Orang bayangkan Di Arab Kemudian Ini biasanya Pasti Lebih banyak tekanan Mumet Dan lain-lain gitu Justru Berbanding terbalik ya Artinya Kuliah di luar negeri itu Kita lebih dinyamankan Tapi kita punya ilmu Ya Serius tapi santai Serius Tapi memang dapat Dapat gitu Enggak Kayak mana Kayak mana Enggak seperti itu Beda kita Kayak ya Mungkin ada perbaikan Itu kedepan lah Untuk nanti Apa namanya Pendidikan di Indonesia Kita gitu kan Katanya jangan terlalu Penekan Karena kalau ditekan Hati ditekan Cikiran tekan Ilmu itu hilang Hilang Jadi disana Santai aja Nah ilmu Tapi memang dapat gitu Tapi itu tadi sih Keberkaan ilmu disana Itu luar biasa Memang dijamin oleh Allah SWT Ada gak target Dari pihak kampus Yang ditekankan Ke mahasiswanya Misalnya kan kalau Di Indonesia itu banyak ya Di pesantren-pesantren khususnya Harus hafal 10 juz Al-Quran Harus hafal 30 juz Al-Quran Disana? Dimana-mana itu Kalau disana memang Itu lebih dikuatkan Oh dikuatkan Jadi memang ada juga ya? Ada Hafal Quran itu Minimal Per semester Satu juz setengah Kemudian juga Itu per semester Kemudian juga nanti Harus hafal hadis-hadis Ada namanya sekitar Ramping 100 hadis Seperti itu Kemudian Kitab-kitab fikir Jadi memang target Walaupun kita santai Target dapat Itu aja Santai tapi target dapat Itu berlaku untuk semua Fakultas Mahasiswa Semua Semua Jadi walaupun dia fakultas teknik Tetap harus dikasih Agama Target misalnya Hapal Al-Quran gitu Iya Harus target Walaupun kita Bagian teknik Bagian insinyur Ataupun bagian yang lain Hapal Al-Quran Dan kemudian Agama-agama itu Harus betul-betul dapat Oke Nah itu sistem untuk bisa Hapal Al-Quran Hapal hadis Dan lain-lain Yang kaitannya dengan ilmu agama Sistemnya Atau metodenya seperti apa Apakah sama disini Seperti di Indonesia Ada sebagian Teman-teman itu Kalau saya ikut Hapal Al-Quran Yang hafal Al-Quran nya Di Majid Nabawi Ada juga yang Apa Kitab-kitab kecil Namanya Mutun-mutun ilmiah Kitab kecil Viki Matan-matannya Matan-matannya Viki Kemudian hadis Yang lain di Majid Nabawi juga Ada yang Belajar sama bangan kelas Seperti itu Oh jadi itu dibebaskan Bebas Tapi tetap harus ada Setoran Target harus dapat Target dan setoran Tetap harus ada Harus ada Sistem Metode setorannya Seperti apa Nanti Ada perlombaan Biasanya Sebagai motivasi Buat teman-teman yang lain Mahasiswa Kemudian nanti di kelas Di kelas itu Kita wajib Contohnya Wajib hafal Sekian Satu setengah Itu wajib hafal Semester Kemudian hadis Sekian Puluh hadis Memang di kelas Kalau tidak dapat target Nilai hancur Tidak bisa Jadi memang Walaupun kita nyantai Tapi Kamu itu harus dapat Oke Ini menarik juga Ustaz Satu hal ya Di sana kan Mahasiswa Indonesia Khususnya kan Tadi Biasiswa Kemudian Tidak terlepas dari Pantauan Ataupun Tidak terlepas dari Yang namanya itu Pemerintahan Indonesia Nah bagaimana hubungan Dengan Pemerintahan Indonesia Di sana Dan bentuk support Pemerintahan Indonesia Sediri Seperti apa Untuk Mahasiswa dari Indonesia Di sana Nah Biasanya Ketika kita Awal masuk Ya Dari kampus itu Nanti Pihak KJRI Perwakilan Indonesia Nanti datang Kampus kita Ngasih nasihat Buat kita Seperti itu Ngasih nasihat Kemudian nanti Ada ajang-ajang Kecil-kecilan Perlombaan kecilan Dari mereka Seperti itu Jadi Kita memang Luar biasa Pemerintah di sana itu Memperhatikan kita Oke Jadi Tidak Ngelepas Malah Tetap support Artinya Dari pihak Pemerintah Indonesia Sendiri Kalau ada event-event Tetap diinformasikan Nanti bisa ikut Berpartisipasi Ini masya Allah Luar biasa sekali Pengalaman Sahabat warga muslim Mungkin kalau dulu Saya taunya Juga dari zaman-zaman dulu Mungkin coba daftar Mana tahu Sama rezekinya Seperti ustaz muslim Baik sahabat muslim Kita jedah Nanti masih ada Satu kisah Yang mau kita dengar juga Yang tadi masih ketinggalan ya Terkait dengan Bagaimana ceritanya beliau Bisa menjadi Petugas haji Dan kabarnya Bisa melaksanakan Ibadah umroh Setiap Akhir pekan Setiap seminggu sekali Begitu ya Nanti kita dengarkan cerita beliau Jangan kemana-mana Tetap di program 60 menit Baik sahabat Keluarga muslim Kita sudah sampai di segmen terakhir Program 60 menit Khusus hari ini Bersama Ustaz Muslim Al-Mandoge Ustaz Ini kan Madinah Sama Mekah Jaraknya Kalau misalnya Untuk Transportasi Berapa 400 km 400 km Sekitar Kalau misalnya Naik motor Kriau Dari Medan Kriau Medan Kriau 400 km Maksudnya Bukan 400 meter 400 km Mekah Madinah kan Berarti berapa jam Kalau misalkan kita naik bus Sekitar 4 sampai 5-6 Sekitar 5-6 jam Berarti Untuk bisa Akses Misalnya nih Ustaz Ada waktu Senggang Mau ke Mekah Itu Cuma Seperti kita Mau ke Dari Medan Mau ke Riau Aja naik bus Iya Jadi Kita kan Jumat Sabtu Libur Kampus Jadi Untuk Proses kesana itu Tidak sulit Jadi Kita pengen Mau umroh nih Umroh Pengen umroh lah Bulan ini Udah berangkat Bahkan Subhanallah Setiap mahasiswa itu Punya potongan Jadi Bus itu Harga berangkatnya itu 70 real Atau Rupiahnya berapa tuh Sekitar Kita bahasakan Sekitar 200 ribu lah Harga busnya ya Sekitar 150 ribu lah 150 ribu Nah Tadinya Asalnya 300 ribu Sekali berangkat Tapi karena kita mahasiswa Potong 50% Masya Allah Malah dipotong Jadi mahasiswa disana itu Luar biasa Dihargai banget gitu Dibiayain semua Jadi Ada diskon-diskon Buat mahasiswa Jadi kita berangkat Umroh Udah Kayak biasa kita mau Jangan-jangan kemana Umroh Masya Allah Keliling-keliling Sama teman-teman Oke Selama 3 tahun Ustadzis ada berapa kali Kira-kira umroh itu Gak terkitung Mungkinnya Sakingkan Seringnya ya Kalau Masih bisa terhitung Masih Karena enggak 50 lah Paling 50 kali umroh Bayangkan Kalau dari Indonesia Aja harus 50 kali ke sana Itu berapa biaya Baik Ustadz Kemudian Apa ya Disana tuh kan Kalau kita bicara Madinah Mekah Yang terbayang kita tuh Pasti suasananya tuh Memang Religius banget Apalagi di Bulan Ramadan Kalau bulan Ramadan Suasana disana tuh Seperti apa sih Ustadz Gak punya duit Kita bisa hidup disana Kok bisa Jadi Ramadan itu Ajang besar-besaran Sedekah Yang dilakukan oleh Orang-orang Yang punya duit Jadi Yang macam saya disana Hampir gak keluar duit Selama Ramadan Puasa Di Masjid Nabawi Ada makanan Ada nasi Dan makanannya tuh Mewah-mewah gitu Bukan kayak kita kan Udah lah Sekedar aja Tidak Betul Nanti dikasih susu dua Dikasih minuman dua Kemudian dikasih jeruk dua Dikasih ayam Dikasih Kalau bahasa kita disini Kayak kentagi-kentagi gitu Gitu ya Makan ada duit juga ya Sebagian tempat Ada yang ngasih sosrel Sekitar 500 ribu gitu Subhanallah disana Luar biasa Apa yang paling Ustaz rindukan Kalau disana Bulan Ramadan Setelah balik lagi ke Indonesia Ya yang saya rindukan itu Ya inilah Apa namanya Untuk bisa Salat kembali Di Rawdoh Jadi Rawdoh itu Adalah Antara Makam Rasulullah Sama Rawdoh Terdekat Jadi yang saya rindukan disitu Jadi Kita pengen Bisa solat disitu Karena memang Orang yang solat disitu Insyaallah Dijamin Allah SWT Insyaallah Masuk surga gitu Jadi saya Saya selalu pengen disitu Dan Jamaah Jamaah umur Pada tahu Pasti terbaik Di kota Madin Seperti itu Oke Ustaz Ini mungkin waktu kita Semakin mempet ya Tadi juga saya sudah Berapa kali pancing Gimana ceritanya Ustaz bisa jadi Petugas haji Mekah Begitu Dan ini Sesuatu yang Sebenarnya Luar biasa ya Bisa terlipat Menjadi bagian Dari petugas haji Itu gimana Prosesnya Nah Asalnya Kalau kita mau Daftar petugas haji Kita punya pengalaman Saya sama sekali Pernah sih Bawa jamaah umrah Tapi cuma untuk Kota Madinnya saja Kota Mekah gak pernah Artinya kan pengalaman Masih minim Pada asalnya Pengalaman harus banyak Untuk petugas haji Tapi subhanallah Pada saat saya daftar Oh bisa lulus Dipermudah semua Pokoknya ya Ustaz ya Lulus gitu ya Lulus Allah permudah Ya Alhamdulillah Selama dua bulan Kita kerja Saya dapat Haji gratis Dapat uang Hampir 60 juta Dua bulan kerja itu Ya Alhamdulillah Semua Allah Mudahkan Jadi Ketika kita memang Apa Menginginkan kebaikan Lihat kita baik Semua dapat Seperti itu Oke Jadi bukan Kalau disana tuh Mungkin Bukan lagi soal materi Lebih ke batin Lebih ke Nyamanan Ke jiwa kita Karena memang Kita mendaftar petugas haji itu Bukan Cuma mahasiswa Tidak Umum ya Umum Mahasiswa masuk Pekerja-pekerja Di sana juga masuk Jadi kita ribuan Pendaftarnya Diterima Cuma berapa orang Paling diterima Sekitar 700 orang Jadi saya heran Saya herannya itu Saya belum punya pengalaman Tapi saya diulus Insya Allah Subhanallah Oke Ustadz mungkin Terakhir ya Untuk sahabat keluarga muslim Muda Umar Bagi adik-adik Mungkin bagi Ya sahabat keluarga muslim muda Ingin Seperti Ustadz Mau daftar Ke Universitas Islam Madinah Itu kira-kira Apa yang harus dipersiapkan Kemudian Seperti apa Prosesnya Silahkan Ustadz bisa disampaikan Ya Yang paling utama itu Berkas Harus lengkap Di bulan berapa tadi Biasanya buka pendaftaran Biasanya itu Tergantung dari sana Kadang ada Awal-awal Tahun Kemudian kadang ada Setelah lebaran Insya Allah Seperti itu Jadi intinya Pesiapkan berkas aja Kemudian jangan lupa Terjemahkan Terjemahkan Dan kemudian Ya Ikuti aja informasi Update nya Untuk sana Insya Allah Kalau memang Lulus-lulus Artinya jangan Jangan merasa Kita punya dosa Atau apa Atau malah menghujat Siapa yang ada di sekitar kita Bahkan kadang kita menghujat Allah Itu Ketika gak lulus Ya itu rezekimu Ketika lulus Itu memang Allah Inginkan Kita bisa kuliah disana Seperti itu aja Jadi Saya juga seperti itu kemarin Jadi Ya udahlah Kalau gak lulus Gak apa-apa Tapi memang rezekinya disana Kalau lulus kan Seperti itu Kalau bagi Adik-adik di rumah Misalnya Dari daerah-daerah terpencil Misalnya Di daerah-daerah Minoritas Muslim Dan gak ada link Untuk bisa dapatkan informasi Itu sarannya gimana Supaya bisa dapat informasinya Makanya sebenarnya ini Tugas kita ya Yang alumni Makanya saya selalu Apa namanya Kadang saya informasikan Teman-teman yang Adik-adik kelas Yang kita jauh dari pelosok Ini tugas kita Jadi jangan Kita jangan rugi Banyak orang seperti kita Kadang kan banyak yang rugi Orang seperti kita Hasad Benki Takut jobnya malah hilang Seperti itu Artinya Kita Ketika kita ingin jadi baik Kita ajak orang kebaikan Ya udah Kita sebarkan aja Buat mereka Biar mereka juga Dapat kebaikan Seperti kita Kita kan bahagia Agama kita semakin kuat Teman kita semakin kuat Juga agama kannya bahagia Jadi Kita sampaikan aja Informasikan buat mereka Kadang saya nanti Datang ke sekolah semua Oke Jadi saya sampaikan Saya lulus Madina Kalau adik-adik mau lulus Silahkan Siapkan berkas Daftar melalui online Seperti itu Oke Artinya Ustadz juga tetap terbuka Memberikan informasi Bagi siapapun yang mau bertanya Ya Mungkin sahabat keluarga muslim Di rumah Pengen tahu ya Sosial media Yang aktif Dari Ustadz muslim Mungkin bisa dibagikan Entah itu facebook Atau apa Silahkan Ustadz Mungkin bisa langsung nanti Ke Ustadz jadinya Muslim Al-Mandoge Facebook ya Facebook Muslim Al-Mandoge Atau juga nanti Ada nomor kita Di 0823 0812 9362 1256 Nah ini Langsung loh Nomornya disebutkan oleh beliau ya Jadi sahabat keluarga muslim Di rumah Adik-adik Mungkin yang ingin bertanya Juga bisa langsung Di sana boleh Ahwat dan Ikhwan Gak ada Khusus Ikhwan saja Oh jadi ini khusus Ikhwan Jadi Ahwat gak ada Tapi ada di kampus kita Yang sebelah Ahwat Nah kemudian juga Masih satu nama Enggak beda Beda nama kampus ya Kalau untuk Universitas Selamat Dina Kita laki-laki saja Semua Ikhwan Laki-laki saja Dan kemudian juga nanti ada media sosial saya juga ya Yang Youtube saya Muslim Al-Mandoge Jadi bisa dilihat linknya di bawah Nanti bisa di subscribe Di sana kita merotalnya Jus 30 Jus 30 Juga ada Juga Ustadz posting ya Bagaimana situasi di sana Ada Kehidupan di sana Jadi mungkin bisa ada di gambaran Untuk kalian semua Baik terima kasih sekali Ustadz Muslim Al-Mandoge Mudah-mudahan keberkahan yang beliau sampaikan informasinya Untuk kalian semua juga nanti kedapatan gitu Jadi mudah-mudahan kalian yang mau daftar Persiapkan diri kalian Nah ini tidak terbatas Misalkan kalian sekarang sedang aktif pun kuliah Dimana gitu ya Kalau misalkan nanti ada kesempatan Gak apa-apa coba daftar aja Ustadz ya Kita gak tau rezekinya kapan Tiba-tiba seperti Ustadz Muslim Walaupun masih aktif sebagai mahasiswa Dia mencoba dan ya Waktunya pas Saat diumumkan Sudah selesai Sudah selesai Kita gak pernah menduga Rencana Allah seperti apa Sekali lagi terima kasih Dan Sampai Kodam Muslim Inilah dia program 60 menit Di kesempatan kali ini Insya Allah bermanfaat Untuk kita semua Memotivasi untuk Anak muda khususnya Bagaimana untuk bisa melanjutkan pendidikan Di luar negeri Khususnya di Universitas Islam Madinah Saya mewakili seluruh kru Dan kerabat kerja yang bertugas Pamit Udo Dari hadapan anda Mulai taufiq wa lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!